Halo Pak ini ya ini semua masih segel ya nanti saya videokan untuk cara cara pemasangannya ini untuk CRV turbo jadi ini mingbarnya ini 135 yang warna black kita unboxing dulu ya barangnya masih segel nah seperti ini di dalamnya ada dua piece ya oke nanti ini punya Pak Heri jadi dapat free tumbler juga Pak Heri ya ini ada karetnya juga nah ini seperti ini ya Pak ya ini ini dapat empat terus ini juga empat ya ini karetnya juga untuk penutupnya ada empat ini ada dua oke jadi kita pasang cara pasangnya gini Pak ya ini harus di belah dua oke nah ini seperti ini ini jadi kayak gini ya nah ini baru sisi sini ini dibalik ini harus dimasukkan dulu yang penting ini harus masuk dulu nah ini untuk apa sih mbak ini untuk apa biar tidak bolong jadi ya tidak ada celang masuk nanti sebelah sini ini ada space segini untuk food pack masuk baru sini dikasih karet yang ini jadi Bapak potong gitu nah segini Bapak potong segini stretch sisanya jangan dibuang sisanya ini disimpan sewaktu-waktu ininya hilang itu bisa ditambah lagi ini sudah selesai satu ya Pak ya oke ini kit kit tulis khusus untuk CRV ya CRV dari 2017 ke atas ini khusus yang modelnya normal tanpa roof rail nah ini apa mbak ini yang besar ini apa ini ini food pack nya pakai evoclamp nah di dalam food pack ada apa saja ada penggaris kertas ya penggaris kertas untuk kita ngukur dari kaca depan ke crossbar pertama itu pakai berapa cm sih mbak kayak gitu ya di sini juga ada manual book nah jadi kita bisa tahu di sini ukuran berapa sih cara pemasangannya itu seperti apa sih jadi disini sudah jelas sih rasanya mudah kok mudah dimengerti ini untuk manual booknya cara-cara-cara untuk pasang karet sama nyatuin untuk food packnya gimana seperti itu nah ini juga ada torsi oke ini ada torsi ini untuk mencengin yang di bagian dalam jadi ada torsi yang bentukannya seperti ini ya nanti sampai bunyi kayak gitu oke ini ada torsi ada food pack oke jelas ada food pack dan ada pengunci ini kunci biar safety ini dari luar jadi setelah di kunci pakai torsi di luar juga ada penguncinya dapat dua kunci sama empat anak kunci oke ini nanti kita rakit nah sekarang kita buka kit kit itu seperti apa sih nah kit itu kecil-kecil cabai rawit seperti ini ya oke nah ini kit nah ini juga ada manual booknya ini juga ada karetnya dalam kit itu ada karetnya empat ini karet ini yang nanti nempel ke atap mobil jadi enggak ada bekas ya biasanya enggak karaten gitu loh soalnya kan bahannya ada manual book juga disini jadi jangan sampai salah kanan kiri depan belakang jangan sampai salah disini sudah ada kodenya masing-masing nah ini untuk pengunciannya ukuran juga nah ini ada ukuran dari kaca depan ke crossbar pertama itu pakainya berapa ya pakainya cuma sedikit jadi cuma 290 cm enggak sampai 30 30-an lah ya ini 30 cm nah sama ini 70 cm dari crossbar pertama ke crossbar kedua disini udah jelas ya nanti ini saya bawakan semua untuk manual booknya sama model kitnya ini seperti ini ini nanti yang japit ke pintu nah seperti ini dan disini ada kodenya juga disini ada kode jadi jangan sampai salah kalau kita mau pasang kit jangan sampai salah ya kodenya ini 155 154 kanan kiri depan belakang itu beda oke oke ini ada manual booknya untuk kitnya ya pak ya jadi eh depan depan kanan depan kiri belakang kanan belakang kiri itu semuanya ada di sini nah kayak gitu ini untuk depannya sudah saya rakit nah seperti ini oke kita coba rakitnya seperti apa sih mbak oke seperti ini kita buka dulu untuk footeknya ya oke seperti ini kita rakit yang belakang kiri ya nah ini kita masukkan di sini nah ini kodenya sesuai kode ini sudah saya atur tadi sesuai kode yang di manual book ya nah ini kitnya sudah masuk tinggal karetnya ini karetnya ini sesuai seperti ini nah tinggal kita tekan aja oke ini sampai rapet ya di sini harus sampai rapet jadi sampai kuat ya ininya oke nah ini seperti ini ya terus ini harus dipasang kayak gini nah nanti penguncinya baru di sana ya oke ini tadi sudah jangan lupa ya ini harus dipasang jangan sampai kelupaan karena ini untuk nutupin biar angin itu tidak masuk kita coba yang bagian depan dulu oke ini dibuka dulu begitu nah ini depan nah nah ini ini ada pencetannya oke di shot sebelah sini ini harus ditekan biar kita bisa masuk nah seperti ini jadi mudah ya ini ada dua sisi ini harus yang harus ditekan biar bisa masuk kadang orang nggak ditekan kok nggak bisa masuk mungkin ini bukan speknya tapi ini sudah speknya ini memang kalau evoclamp kayak gitu ini harus ditekan ya oke setelah itu baru kita tutup nah kita tutup seperti ini nah ini nggak boleh ditutup karena ini ada karetnya jadi ini harus dipotong dulu nanti jadi dirapikan dulu gitu ya oke kita ini dulu yang sebelah kanan ya sama ini ditekan juga oke seperti ini nah kita rapikan dulu oke kita rapikan ya ini dirapikan seperti ini dipotong dilurusin gitu ya kayak gini oke 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 ya seperti ini jadi nggak papa oke ini seperti ini jadi ini ditutup nah ini kalau pakai rak sepeda jadi ini bisa dibuka eh ini bisa untuk masukin rak sepeda kalau yang evo itu bagusnya di situ ini bisa masuk jadi bisa ringnya masuk ke dalam ini kalau buat bawa sepeda di atas mobil nah kalau yang sebelah sini itu tidak ada ininya ya tidak ada apa namanya ini sudah lurus jadi tinggal langsung aja seperti ini memang agak keras nah ini bagusnya kayak gini oke sudah jadi ini yang bagian depan oke sudah jadi seperti ini udah nggak bisa maju mundur kok keras ya ya karena ini harus dipencet baru bisa apa namanya harus dipencet dulu yang warna silver disini nah ini jadi bisa maju mundur ya ini harus dipencet dulu oke 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 kita coba cara torsi seperti ini nah torsinya itu di mana ini kalau untuk kalau sudah pas nih ukurannya dari kaca depan ke crossbar pertama itu sudah pas jadi kita torsi di sini oke torsi ke arah kanan itu sampai udah cepet sampai bunyi biasa sampai tiga klik tek 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 gitu oke ya ini untuk torsi dan untuk anak kunci kalau sudah ditorsi otomatis yang ini sudah keras udah pasti safety nah untuk yang di luar itu juga butuh safety di luar harus ada kuncinya juga biar aman oke nanti di sini nanti ini anak kuncinya ini satu set crossbar itu dapat anak kunci 4 sama kuncinya 2 di sini jadi kita ada rabat 4 oke satu dua tiga empat ini ada dua kunci jadi kunci yang satu ini bisa taruh di rumah buat kadang-kadang biar kita itu kalau kelupaan enggak usah pesan kuncinya nih untuk masukin ini di sini oke seperti ini kalau posisi terkunci kalau buka nah seperti ini bisa buka oke ini harus keempatnya harus di kunci oke